Hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Sementara pihak KPK menganggap pembelaan diri Lukas NMB akan sia-sia jika Lukas tidak segera memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait dengan ragam aliran uang yang janggal yang ditemukan oleh PPATK termasuk dugaan setoran uang senilai 560 miliar ke meja kasino. Aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK berlangsung di Jayapura, Papua pada selasa kemarin. Masa dari kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kero mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menolak KPK memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB dalam dugaan kasus korupsi. Lukas NMB sendiri masih belum mengindahkan panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi termasuk juga Ultimatum Menkopol Hukam Mahfud MD yang memintanya patuh hukum untuk menjelaskan dugaan kasus yang menjeratnya. Terlebih, setelah PPATK menemukan dugaan korupsi ketidakwajaran pengelolaan uang hingga ratusan miliar rupiah bahkan ada dugaan setoran uang tunai ratusan miliar rupiah ke kasino alias perjudian. Hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi pembelian jam tangan ya sebesar 55 ribu dolar Salah satu kuasa hukum Lukas NMB balik menuding KPK mengkriminalisasi kliennya menurutnya pengusaha berinisial TN yang disebut memberikan uang 1 miliar rupiah untuk Lukas dipaksa mengaku oleh penyidik KPK Saat ini KPK meminta Lukas NMB untuk segera penuhi panggilan dan memberi keterangan kepada penyidik Hal dari tersangkap pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku dan kami berharap proses penyidikan ini juga dapat berjalan lancar sehingga dapat memberikan kepastian hukum Lukas NMB sendiri bukan kali ini saja tersangkut dugaan kasus korupsi Pada September 2017 penyidik Baris Krim Polri sempat memeriksa Lukas dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pemerintah Provinsi Papua 2014 hingga 2017 Meski demikian, saat itu Lukas NMB hanya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi Tim Liputan, Metro TV